Intro Aku lagi di kampung Sumberagung, kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Hari ini, aku dan Bayu dapat misi dari Mbak Cici untuk mencari tanaman pakis Aku sudah janjian sama Lik Sugi juga Katanya, dia mau langsung ke lokasi Tapi, ini malah belum kelihatan Yang ada, malah Mbak-Mbak cantik, nyantai di pinggir kolam Kondol Kondol Kondol, hati-hati Nol Kondol, hati-hati Nol Ngomong Ngomong Dia itu pakis yang masih muda Daunnya masih lemes Dan batangnya juga masih lunak Enak banget loh Dan gisinya banyak Boleh dicoba Dulu Menti kelapa ya Buat nanti Oh iya mas Ini bagian kesukaanku Manjat kelopok Soalnya, aku bisa sekalian minum air kelapa muda Kesukaanku Hehehe Nyoh Tak turunin semua kelapa mudanya Biar puas minumnya Untung aku sempat pegangan batang daunnya Jadi gak sakit-sakit banget Apa itu? Hehehe Apa itu? Keperset licin ya Nalon-nalon itu dulu Hehehe Beresnya aku ambilnya ya Tentang saya dulu Ya 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 Setelah beres dicuci Pakis langsung dipotong-potong Kalau mau lebih gampang dikunyah Yuk tinggal potong kecil-kecil wai Ada yang pernah denger dawat pedas? Atau pernah nyobain? Dawat unik iki Asli ini makanan kaskron rogo Seperti namanya Rasa dawatnya memang pedas Karena ditambah sambal Unik toh? Kombinasi rasa yang gak umum inilah Yang membuat dawat pedas Populer di Yogyakarta Biasane Ada tambahan kubis Toge dan seledri Dalam dawat pedas Kalau yang ini Ada tambahan tumisan pakis Bumbu tumisnya sederhana wae Hanya bawang putih Kemiri Ketumbar Dan garam Semuanya dihaluskan Bahan lainnya Tahu rebus Toge Cabai merah Dan teri asin Semuanya diiri sesuai selera aja Kalau yang suka pedas Boleh dicampur cabai rawit Mbak ini udah cukup belum ya kira-kira? Oh udah banyak itu? Udah cukup Yaudah Sekarang kamu antar bumbu halus ini Sama bahan-bahan ke Mas Bayu ya Biar cepet ditumis Oke Mbak Toge nya ini jangan lupa Oh iya 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 Nanti di camur tumisnya sana ya Tiar enak Oh iya 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 Aku tanya-magnin bahan buat bikin cendol pasas Pak Bayu Oh iya Ini bahan-bahan sama bumbunya Oh iya ini udah semua ya Udah udah semua Makasih ya Mbak ya Iya mas Wiss Gak pake lama Langsung tumis way yo Bumbu pakisnya masih seger Tumis bumbu halus dan teri Kemudian tambahkan cabai merahnya Terakhir, tahu, toge, dan pakis Aduk sampai rata Masaknya nggak usah lama-lama Yang penting tekstur pakis masih ada renyah-renyahnya Biar makin maknyus pas dicampur dawat Mbak Cici kebagian tugas membuat dawat Gampang kok, tinggal mencampur tepung tapioca, tepung beras, dan air matang Aduk sampai rata dan tidak ada tepung yang mengumpal Oh iyo, tambahin sedikit garam supaya lebih gurih Kalau mau dawatnya lebih meriah, boleh ditambahkan pewarna makanan Kalau sudah tercampur, langsung dipanaskan, ditunggu panas dengan api sedang Sambil terus diaduk sampai mengental Kalau sudah, langsung dicetak UAE Gini cara mencetak dawatnya, supaya nggak lengket Ditampungnya pakai air yang ditambah es batu Kemudian, adonan dawat ditekan-tekan dengan sendok Gampang toh Wih, tinggal diraci aja iki Dawat dan tumisan pakisnya sudah siap semua Masukkan dawat ke mangkok Kemudian, tumis pakis di atas Dawat bisa jadi pengganti nasi yoh Bahan tepungan yang kayak karbohidrat Membuat dawat mengenyangkan Namanya boleh dawat Tapi dawat yang ini beda Nggak hanya rasanya unik Tapi tampilannya juga menarik Pasti yang dirumah penasaran toh Pengen nyobain Kalau mau nyicipin Bikin sendiri UAE yoh dirumah Hehehe Daud yang biasanya dipasangkan dengan santan dan gula merah Setelah diganti tumisan pakis Ternyata ini anak UAE Malahan, sensasi rasa uniknya Bikin nagih Lepian topak Gakweging apa kok